KBR Prime, podcast for curious mind Topik yang penting buat gitu omongin nih Min Karena banyak orang yang sedih ketika liburan Itu ngerasa mereka aneh Atau kayak merasa bersalah Kok gue lagi liburan tapi gue malah sedih Yang sebenernya itu fenomena yang dirasain banyak orang gitu So you're not alone Kalau ternyata di momen-momen liburan Malah ngerasa sedih Selamat datang kembali di podcast Disko Diskusi psikologi persembahan KBR Barang Into the Light Indonesia Hapus stigma peduli sesama sayangi jiwa Sekarang kita bakal ngobrolin siapin mental sebelum liburan Tangkal Holiday Blues Jadi bulan 12 ini adalah holiday season Sebentar lagi akan banyak tanggal merah Eh Wina Di sana jam 3 pagi ya? Jam 3 pagi lagi dingin-dinginnya Lagi udah liat liburan banget sih sejujurnya Lagi berapa derajat di New York? 3 derajat Serius loh Serius Serius 3 derajat Jadi yaudah nih Udah kayak berlapis-lapis aja deh begini Kalau udah bulan 12 gitu Salah satu mimpi gue tuh sebenernya Pengen ngerasain yang namanya White Christmas gitu loh Oh bisa kok Bisa tau di Jakarta I'm dreaming of the white Christmas Christmas Pengen bilang bisa kok di Jakarta dan di Indonesia tinggal pake baju serba putih aja gitu Yang ada gue basah gitu kan Tapi speaking of Desember ya Kayak kadang bingung sih Ini bulan tuh udah identik banget sama liburan gitu ya Dari tanggal 1 tuh bawaannya udah kayak pengen ke tanggal 25 tanggal merah atau tanggal 31 sekalian gitu Kayak lupa sih yang namanya hari-hari kerja atau hari-hari sekolah Dan ya yang masih harus ngapa-ngapain ya gitu Kayak auto pengen liburan gitu Cuman gimana nih kalau ngomong holiday blues Kenapa sih ini namanya holiday blues Seperti biasa kita on a friend Kita akan lihat disini apakah sudah akan bergabung dengan kita Hari ini teruat sih karena udah lama nih juga diriku gak ngobrol Ceritanya kayak udah akrabat ya sama on a friend kita Tapi jadinya reunian sih rasanya Jadi gak sabar nih Siapa sih Kak? Iya ada Kak Mutiarmaharini Klinikal psikologis dari Ad Personal Growth ID Hai Hai Iya Oke sebenernya maunya dipanggilnya apa nih? Mahari Mutiara Aku sih udah punya panggilan akrab ya Tapi coba boleh perkenalkan diri dulu nih Mutiara Maharini Nah boleh Personal Growth ID Jadi aku dipanggilnya Mahari aja ya Seperti yang Mine tau Ini udah Demiara nih Halo Mahari Oh ada om aku nonton Hai om Ada Irish juga temen kita Mine Halo Mahari Kita akrabatkan aja ya Orang kita seangkatan guys Ini kita lagi ngebahas tentang holiday blues Apa sih sebenernya holiday blues ini? Oke Holiday blues itu tuh ketika kita merasa sedih justru pas lagi liburan Sedangkan liburan itu kan konotasinya kayak biasanya kita happy-happy ya Tenang-tenang Itu yang kayak Nggak stress Kali kita tunggu-tunggu Tapi kok ternyata pas liburan ditemukan bahwa banyak orang justru merasa sedih Dan ini jadi topik yang penting buat kita omongin nih Mine Karena banyak orang yang sedih ketika liburan itu ngerasa mereka aneh Atau kayak merasa bersalah kok gue lagi liburan tapi gue malah sedih Yang sebenernya itu fenomena yang dirasain banyak orang gitu So you're not alone Kalau ternyata di momen-momen liburan malah ngerasa sedih Malah ngerasa kok kayaknya gue lebih happy pas kerja ya Nah itu tuh nyata adanya loh orang-orang yang merasa seperti ini Oke I mean menarik banget sih Tadi barusan baru banget mau nanya kayak Hah ini fenomena yang kejadian di banyak orang kah? Atau memang orang tertentu? Jadi kita menjawab juga ya Ri Karena dirimu juga bilang ini sebenernya banyak dialamin juga Bener Sama a lot of us Sebenernya jawabannya tadi itu siapa aja yang bisa ngalamin Tapi emang by research ditemuin bahwa 60% orang yang ngalamin mental illness Itu atau gangguan kesehatan mental itu tuh akan merasa lebih buruk ketika sedang liburan Jadi kayak di bulan-bulan November, Desember, Januari itu biasanya moodnya lebih buruk Karena disitu kan banyak liburan ya Nah kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah karena yang pertama Kayaknya tau banget ya kalo misalnya biasanya di Indonesia tuh lebih menjelang lebaran Tapi kan kalo di barat kan lebih ke Thanksgiving, Christmas yang ketemu keluarga right? Nah kalo menjelang lebaran tau lah yang keluar kan langsung kayak meme-meme yang kayak Udah kapan nih mau nikah ya kan? Udah punya pacar belum? Kapan lulus? Nah itu salah satu hal yang bikin banyak orang merasa cemas menghadapi liburan Atau kayak tanggal-tanggal yang mana kita ketemu banyak keluarga Salah satu hal tuh itu Yang kedua adalah karena waktu liburan itu limited Tapi ekspektasi kita tentang liburan tuh tinggi banget Pokoknya pas liburan gue harus kesini, gue harus kesini, gue harus ketemu si X, si Y Gue harus work out lima kali sehari gitu kan Pokoknya kayak kita tuh bikin ekspektasi yang tinggi di waktu yang sangat terbatas Dan seringkali jadinya kurang realistis Nah itu ngebuat kita kayak Lah kok liburan gue udah mau habis sih? Padahal gue belum checklist nih semua hal yang mau gue lakuin pas liburan gitu kan Itu bikin kita ngerasa sedih Kayak kok liburan kita kurang produktif? Nah itu sering terjadi juga Padahal kan namanya liburan ya Tapi malah jadinya gak relax gitu Itu salah satu penyebab Dan kalo misalnya di luar Ini kan term dari barat ya Si holiday blues ini Ini memang terjadi ketika lagi winter Dan ini pasti paling tau nih Kalo lagi winter Terus kita jarang kena matahari Suasananya gloomy gitu kan Apalagi kita cemas juga Aduh kalo ketemu keluarga ditanyain lagi nih gue nih Ditanyain tentang pacar gue Padahal baru putus ya kan Nah hal-hal kayak gitu tuh yang bikin Suasananya semakin gak enak Dan orang semakin rentan untuk ngalamin holiday blues Atau merasa sedih di saat liburan gitu Wow Langsung keinget sih ya Gimana tuh dong yang kemarin lebaran Apakah mau ngalamin libi-libi Langsung tembak Langsung tembak Tapi denger dari penjelasan emang hari tadi Langsung di otak gue tuh Langsung kepikiran ya Adalah gue punya kenalan Bahkan kadang-kadang gue ngerasain juga gitu ya Kayak Duh libur Ngapain ya Aduh Ya seneng sih Tapi Duh ngapain ya Aduh gak usah libur aja Malah iya bener sih Kayak lah ya kenapa akhirnya jadi ngerasa sedih yang berkepanjangan gitu Nah kalau ngomongin gejalanya Nomor satu namanya juga blues ya kan Bukan kita jadi biru Tapi kita merasa sedih gitu Kita merasa sedih dan bukan cuma sedih sekali dua kali Itu kan wajar Tapi misalnya nataru Let's say libur tujuh hari gitu Dan tujuh-tujuh harinya kita tiap hari Lebih banyak didominasi sama emosi sedih Dibandingkan emosi yang positif Kayak yang rasa happy, seru, dan lain-lain Kita lebih banyak emosi sedih Nah kalau misalnya udah kayak gitu Biasanya ya Yang terpengaruh juga tuh fisik kita Antara makan kita tuh jadi banyak banget Buat kompensasi rasa sedihnya Atau justru kita jadi gak naksu makan Terus antara tidur kita jadi banyak banget Atau justru kita susah tidur Terus biasanya juga kita susah fokus Padahal kan kita lagi liburan Gak ada target apa-apa Tapi tuh kok baca buku juga rasanya enggak deh gitu Kayak gak bisa fokus Terus nonton Netflix atau nonton-nonton yang lain Kok gak fokus juga Nah disitu mulai keliatan nih Kayaknya secara emosional kita lagi gak baik-baik aja Kita bisa lihat dari Itu yang paling gampang ya Ngeliat ke fisik Terus ke perasaan kita Dan Yang mulai sangat mengkhawatirkan Kalau kita udah mulai kehilangan minat Sama hal-hal yang biasanya Kita suka lakuin Ini ada yang bilang nih Katanya Citra Baneza dia Orang rumahan ya kan Kalau kita orang rumahan Terus kita tuh Biasanya di rumah seneng dong Ya kan Tapi kok ini aku di rumah Lagi liburan gak happy ya Kayak kok aku ngerasa Apa yang aku lakuin dulu Yang bikin aku happy banget Udah gak membawa Udah gak sparks joy lagi gitu kan Kalau misalnya Bahasanya Marie Kondo Jadi itulah yang Membuat kita Kayak ini alarm nih Ini udah warning nih Kayaknya kita lagi gak baik-baik aja Kayaknya kita lagi ngalamin holiday blues Gitu Ini sudah mulai banyak komentar juga Ini Kakak-kakak sekalian Ini menarik juga ini Citra Baneza Kita gak suka liburan Serius Maksudnya gak suka liburan Jatah cutinya Mungkin Ada stressnya juga Karena Kalau cuti bisa dibeli Bayar deh gitu ya Kita gak suka liburan Tapi terpaksa ikut liburan Gimana kan Kadang ada perasaan stress dan males ya Wow Gimana tuh Kak Mahari Mungkin Gue bisa menganalisi Kak Citra Baneza ini Gak suka liburan rame-rame kali Jadi terpaksa ikut Menurut gue Ya gitu ya Tapi gak ada orang yang gak Mau liburan ya Pengen dia Pengennya liburan sendiri Gitu Mungkin gitu Jadi terpaksa ikut liburan rame-rame Bareng keluarga Yang selalu ditanyain Macau lu mana Gitu Mungkin Apakah Apakah itu termasuk Holiday blues juga Ketika Jadi males Jadi stress Gitu Pokoknya stress dan males juga Akhirnya Gara-gara ini ya Mungkin Kak Citra sudah mulai Bisa masuk Belum definisi Wah Ini holiday blues Gimana Ini menarik sih Menurut aku Boleh nih Mbak Citra Kalau mau cerita gitu ya Yang bikin males Itu apa Di kolom chat boleh nih Aku kepo juga Tapi yang jelas Bener gak yang gue bilang tadi Di bulan rame-rame Bener gak nih Ramalannya kakak ya kan Menurut aku sih Itu Kalau cuma Baya cerita singkat Bisa jadi Masuk ya Ke holiday blues gitu Tapi apakah ini faktornya Karena sama keluarga Dan keluarganya Ngeselin gitu kan Itu mungkin juga Kalau misalnya Dia pergi liburannya sendiri Tau-tau dia happy gitu kan Ya berarti bukan Holidaynya nih Yang bikin dia Ngerasa sedih Tapi lebih ke Orang-orangnya Dibandingkan Family blues Lebih ke Dysfunctional family Mungkin ya Satu kata yang Mendeskripsikan cinta Respect Jahat Selfless Komunikasi Itu kata mereka Soal cinta Dengarkan Love Buzz Di kbrprime.id Tersedia juga Di platform mendengarkan Podcast lainnya Love Buzz Membicarakan perkara Yang tidak dibicarakan Ketika berbicara Perkara Cinta Disco Diskusi Psikologi Dari Teresia Vila ya Teresia VLA Kak Bisa gak sih Karena kita terlalu Terperinci nih Soal perencanaan Liburannya Makanya jadi Holiday Blues Tapi kita juga Gak bisa nih Kalau liburan tuh Gak ada rencana Cuma Tau mau kemanaan doang Terus kayak Udah malah Jadi stres kali ya Ini jujur Mbak Teresi ya Aku relate Gue juga punya teman Yang kayak gini Mau kemana kita Meklent Terus tiba-tiba Stres Karena uangnya kurang Akhirnya liburan Malah identik Dengan bikin stress Karena jadinya Overexpense Yang penting Gak terlalu Teresi ya Do not Malah pengen liburan Malah jadi Semakin kemana-mana Tapi bisa gak tuh Mbak Hari Karena terlalu terperinci Tadi ya Kamu tadi juga sempat Mention Terlalu ekspektasinya tinggi Terlalu banyak Pressurnya Dan ini sekarang Ngomongin Partikularly Di perencanaan Liburannya Makanya jadi Holiday Blues Can that happen? Yes Definitely It can Dan menurut aku Berarti si Mbak Teresia Dan mungkin Mbak Yasmin nih ya Berdua Mungkin punya Treat yang agak mirip nih Karakteristik yang agak mirip Yaitu adalah Orangnya sukanya Yang terstruktur Yang terencana Yang jelas Yang pasti-pasti aja Ya kan? Sehingga Kalau misalnya Bikin liburan Tapi tuh gak sesuai nih Gak ada struktur yang jelas Tempat-tempatnya tuh Gak tertata rapi Jam-jamnya gak jelas Detailnya tuh Gak ada Itu malah bikin kita stress Which is totally fine Dan orang-orang detail itu Sangat dibutuhkan di dunia ini Kalau gak kita Agak ambur-adul gitu ya Hidupnya Tapi Kalau misalnya Ini sampai bikin kita Saking stressnya Terus abis itu Akhirnya kita gak jadi liburan Terus kita makin stress juga Itu kan gak baik ya Dan kalau ternyata Kita Yaudah deh Daripada aku stress Nggak liburan-liburan Gara-gara Aku terlalu riwet sendiri Bikin rencananya Aku gas nih Impulsif Eh pas impulsif Sama temen yang spontan ya kan Terus dia cuma Eh yuk ke Bali yuk Pas sampai Bali Dia gak punya itinerary Dia gak tau hari ini mau kemana Gitu ya Mungkin kalau aku sama Kak Dun Bisa jadi kita lebih tipe kayak gitu ya Itu Stress banget Makin stress Hah? Terus abis ini kemana? Abis ini kemana? Ya liat aja lah Pengennya kemana Gitu kan katanya Kayak ya santai aja lah Namanya juga liburan Kita tuh kayak Hah? Santai aja Gitu kan Aneh gitu Buang-buang duit ini mah namanya Ya kan? Nah kalau misalnya kayak gitu Itu berarti Kita perlu banget Untuk Bisa mengelola diri kita Dan bukan expect ke orang lain Yang akan Membuat itinerary Sedetail kita It means that Personality kita ini Perlu kita maksimalkan Kita optimalkan Oke Kalau ternyata Merencanakan liburan itu Sesuatu yang bikin aku Ngerasa cemas Bikin reward sendiri Berarti aku perlu waktu Yang agak panjang Ya kan? Mungkin misalnya Liburannya bulan Desember Dari bulan Juni-Juli nih udah mikirin Desember mau kemana ya? Gitu kan Mulai nyari tiketnya Mulai bikin itinerary-nya Dicicil gitu Dikit-dikit Dikit-dikit Pas ada waktu luang Sehingga pas menjelang liburan Udah punya rencana yang jelas Terus kalau udah punya Rencana yang jelas Nanti Kalau misalnya pun Kita mau ngajak temen kita Itu ya Kita take the lead aja lah Jadi temen kita Yang ikut sama kita Jangan expect Kita ikut sama temen kita Tapi kita yang atur semuanya Nah itu bisa jadi Pulang-pulang Udah gak punya temen yang itu lagi ya Udah bubar Nah ini Media sosial Aku ingin nanya Siri Kayak Semua orang mengerayakan Nuansa-nuansa Atmosfer liburan Nah Apakah media sosial Juga jadi bisa Mempengaruhi Terjadinya Holiday blues Gitu Yes Ya kebayang aja ya Misalnya aku sama Kak Dun Yang kan lagi Lagi mau tidur nih Kita terus buka-buka Sosmet gitu Terus kita ngeliat Posannya si Yasmin Oh lagi Snowing nih Terus kayak Ya Sunday New York Kok kayaknya bagus banget ya Kok kayaknya di Jakarta Gak ada yang kayak gitu ya Mau bikin-bikin Foto-foto Tony Snow Yang ada abu-abu semua ya kan Kebayang ya Kira-kira Kita kalo liat social media tuh Ada banget sih Itu kan Memicu rasa FOMO juga ya Kayak Eh Yasmin bisa ya Kayak gitu Kita Ya Kita banyak keluar Yang ada malah Ispa ya kan Dia malah bisa keluar terus Happy Gitu segala macem Padahal bisa jadi nih Bisa jadi Yasmin tuh kayak Aduh disini dingin banget Aduh gak enak Aduh kangen matahari Gitu kan Gak ada yang tau Cuma yang jelas Social media itu Gives the impression Bahwa orang lain hidupnya tuh Lebih dari kita Dan kita ngebandingin diri Itu selalu positifnya orang lain Sama negatifnya diri kita Nah itu yang akhirnya Bikin kita ngerasa Makin-makin Tuh kan liburan gue gak ngapa-ngapain Liburan gue gak seseru Yasmin Liburan gue nih Ah mendingan gue kerja Daripada kayak gini Nah itulah yang akhirnya Membuat holiday blues tuh Makin parah gitu Dan Oke Selamat sore buat teman kabar Yang baru saja bergabung Ya kita lagi ngobrolin Persiapan mental sebelum libur Tangkal holiday blues Ini Barangka Mutiara Maharidi Dari Ad Personal Growth ID Ya kalau kalian punya pertanyaan Monggo banget Silahkan tanya Seputar holiday blues Ada gak sih Persiapan mental gitu loh Buat menghindari si Holiday blues ini gitu Sebenernya tadi Aku udah ngespil dikit ya Salah satu tips Gimana caranya Supaya kita bisa mencegah Holiday blues ini terjadi Dan jujur Yang namanya holiday blues Meskipun yang disebut Sedih Kesedihan gitu ya Tapi yang seringkali terjadi itu Kecemasan Ya kayak kita ngeliatin Yasmin Kayak Yasmin jajan hidupnya Lebih enak ya Daripada aku ya Atau sebenernya hidup aku tuh Gak se-oke itu ya Atau aku tuh sebagai orang Belum sesukses itu ya Apa aku belum se-happy itu ya Itu kan kecemasan ya Kayak mempertanyakan diri kita Terus ngerasa kita Belum cukup gitu Nah Kalau kita mau Menghadapi kecemasan Especially Kecemasan tentang Liburan Kayak takutnya udah bikin Bayak list Terus ternyata Gak ke-achieve Takutnya ada yang kurang Takutnya 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 Gitu ya Hadapilah kecemasan Dengan persiapan Which means Siapin nih Masih ada waktu Sampai Nataru ya kan Masih ada dua minggu lagi Siapin selama liburan itu Mau ngapain aja Biasanya kalau nge-list Apalagi kalau nyari-nyari Rekomendasi di TikTok Itu listnya bisa panjang banget Bisa kayak Tiba-tiba Kok banyak ya Aktifitas yang bisa dicoba ya Ada 30 Sedangkan Hari liburnya cuma 7 hari gitu Nah kalau kayak gitu Prioritasin dulu Mana yang paling penting buat kita Mana yang paling seru buat kita Bukan cuma Tempatnya Tapi juga Siapa aja yang kita mau ketemu Selama liburan Karena kalau kita gak rencanain Dan kita gak prioritasin Itu bisa jadi kita kayak Yuk gas 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 Tau-tau tiap hari Kita ketemu orang Ujung-ujungnya Di liburan malah drain Bukannya kita ngerasa Fulfill ya kan Jadi prioritasin dulu Kalau bisa bikin rencana Dari sekarang Misalnya kayak Eh Min Ntar ketemu yuk Tanggal 26 Gue lagi cuti nih gitu Terus abis itu kita udah Masukin di jadwal Masukin di jadwal Jadi semua orang penting Yang pengen kita ketemuin Udah punya slot tersendiri Sehingga gak bakal kelupaan tuh Atau Kita gak bakal ngabisin Terlalu banyak waktu kita Buat orang-orang yang maaf Kayak kurang penting Atau kurang kita prioritaskan gitu Abis itu Abis kita bikin rencana Gak usah terlalu detail Kayak garis besar aja Yang penting kita di otak kita tuh Ada struktur gitu Oke liburannya 7 hari Aktivitasnya kira-kira ini-ini Ketemu orangnya ini-ini-ini Gitu Abis itu kita bisa Sedikit relax Dan mikir Oke Aku kan udah punya gambaran besar Ini kan bukan pekerjaan Jadi aku mau santai aja Aku punya rencana Tapi aku tetep fleksibel Misalnya tiba-tiba si Yasmin gak bisa Ya udah gak apa-apa Berarti itu waktunya aku di rumah Beres-beres gitu kan mungkin Dan I'm gonna take it easy Kalo misalnya kita udah ngelakuin itu Menurut aku hal yang penting juga Untuk kita lakuin adalah Coba cek ke diri kita Apa sih hal-hal yang pengen kita lakuin Tapi selama ini gak sempet-sempet Misalnya Aku tuh sebenernya pengen nih Belajar masak yang lebih sehat Atau aku pengen nih Rapihin kamar aku Biar interiornya lebih keren Atau aku pengen nih belajar nari Atau belajar apa gitu ya Masukin itu juga Kedalam list kita Jadi make sure Rencana-rencana kita tuh Bukan cuma untuk orang lain Atau untuk mencoba aktivitas baru Tapi juga hal-hal yang actually Bisa bikin kita Mendevelop diri kita Sehingga ketika akhirnya liburan itu selesai Kita bukan cuma ngerasa Duit gue abis Waktu gue abis Energi sosial gue abis gitu ya Tapi kita ngerasa Oh I actually learned something I met orang-orang yang meaningful Buat hidup gue And I feel more positive Dibandingkan sebelum libur ini Tapi misalnya ya Amit-amit Kita udah berupaya Berusaha Tapi di tengah-tengah holiday nanti Kita ngalamin tuh Si holiday blues itu Yes Kira-kira ada pertolongan pertama Atau psychological first aid gitu ya Tapi pertolongan pertama apa Yang bisa kita lakukan Ke diri kita sendiri Atau mungkin ke teman kita Atau ke orang yang kita sayang gitu Karena Wah ini udah mulai Mengalami holiday blues nih Padahal belum kelar nih holidaynya Apa yang bisa kita lakukan? Aduh bagis banget pertanyaannya Menurutku Itu akan banyak Dialami orang Dan nomor satu Yang perlu dilakukan adalah Figure out dulu Sebenernya yang aku lagi rasain Itu apa? Mungkin kalo kayak Udah pernah denger tentang holiday blues Boleh tuh dicari-cari dulu Holiday blues bukannya yang aku alamin Oh kayaknya iya nih Kayaknya holiday blues nih Gitu Supaya apa? Supaya sadar bahwa Apa yang kita alamin Itu tuh Bukan kita doang kok yang ngalamin Banyak orang di luar sana Juga ngalamin Ini akan ngebantu kita Untuk ngerasa gak sendiri Dan gak kayak berat banget gitu Masalah hidupnya Ketika kita tau bahwa Oh ternyata Meskipun liburan harusnya happy Banyak loh orang yang kayak gue nih Ternyata malah ngerasa sedih Atau malah ngerasa gak puas Sama liburan gue Itu satu And then dua adalah Kalo bisa Find support dari orang-orang terdekat Orang-orang yang bisa kita percaya Dan Cerita aja gitu Be vulnerable Eh kok gue malah lagi ngerasa sedih ya Gitu Kira-kira Apa Lo ada ide gak? Kita ngapain gitu yuk Mumpung gue masih ada liburan Sehari dua hari gitu kan Terus abis itu Yang ketiga adalah Coba untuk Perbanyak connect sama orang-orang Yang paling sering jadi Trigger buat orang-orang Ngelamin holiday blues Adalah ketika mereka secara tidak sengaja Mengisolasi diri Kurang banyak ketemu orang Atau ketemu orang Tapi orang-orangnya yang draining semua Jadi Sangat disarankan untuk mencari orang-orang Yang adalah energizer kalian Ketemulah sama orang-orang itu Karena aku yakin Meskipun liburan kalian berakhir Tapi kalo ketemu orang-orang yang tepat gitu ya Kalian akan ngerasa kayak Ya Maybe it was not as good as I expected Liburannya Tapi seenggaknya Aku ketemu orang yang aku sayang Aku tau dia support aku And Ya Kita tunggulah cuti berikutnya Gitu Jadi kayak ada harapan nih Buat menjalani hari-hari Menderita di kantor Selanjutnya Gak cuma kayak Oh liburan kemarin tuh Masih kurang ini Kurang ini Kurang ini Gitu Dan of course tadi Itu ya yang terakhir ya Perlu banget untuk ke profesional Kalau udah sampe Menganggu produktivitas Bener banget Ngobongin soal liburan Seru ya Ternyata ya Tapi Tapi ya Kita harus Kembali melanjutkan aktivitas kita Demi Liburan Nataru Abis ini sih Pengennya tiktokan aja ya Langsung nyari rekomendasi Tempat-tempat yang oke Ya udah Liburan mindset banget Yang bikin Stress juga pas liburan Udah ngikutin rekomendasi tiktok Pas datang zong Ya kan Tuh Ya Jangan Sekali lagi Thank you Mahari Atas waktunya Thank you Bye 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 Disco Diskusi Psikologi